Pemirsa Anda kembali di Anews Malam bersama saya, Mirva Suri. Sejumlah pihak yang ditangkap dalam OTT KPK di Semarang, Jawa Tengah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Satu di antaranya adalah Kepala Balai Teknik Perkereta Apian kelas 1 Semarang. Mobil KPK yang mengangkut Kepala BTP kelas 1 Semarang, Putu, Sumar Jaya, dan para pihak yang terjaring OTT tiba di Gedung KPK Jakarta dan turun lewat bagian belakang Gedung Dwi Wardah. Sebelumnya KPK menggelar OTT di Jakarta dan Semarang pada selasa kemarin terkait kasus dugaan swap paket pekerjaan track layout stasiun Tegal. Tim KPK menemukan barang bukti uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan kuhab, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Hari Rabu pagi, tanggal 12 April 2023, kami belum mendapatkan informasi resmi dari KPK maupun dari pihak bermenang lainnya. Saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk mengambil langkah selanjutnya. Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk turut memberantas korupsi di Indonesia dan kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak bermenang terkait hal ini.